Walaupun ya bikin buku begini kan keputusan yang berat ya, tapi aku juga belajar dari psikolog aku Tadinya kan kalau misalkan kita membuka sesuatu pasti orang-orang akan ikut masuk berkomentar Betul, betul Tapi itu sudah lepas dari kendali aku Kalau memang ini memang maunya kamu, dan memang ini bisa membantu kamu memaafkan diri kamu, yaudah kok Gak lama aku Ada baca sinopsisnya tuh kayak ada, maaf, kayak ada tragedi gelas lah waktunya masih kecil Itu kan kalau menurut saya ini sangat pribadi sekali untuk Sonia Ramadhani Iya, pengennya bisa juga penginspirasi bahwa aku yang kemarin terjatuh aja bisa juga bangkit cepet gitu Hai hai Vivanians, dimanapun kalian berada luar biasa sekali hari ini kita kehadiran bintang tangan spesial Tentunya dengan membawa karya terbarunya, sebuah novel yang berjudul Cerita Ade The one and only, Nia Ramadhani Bakri Yeeey 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 Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Apa kabar nih, apa kabar Alhamdulillah, baik Terima kasih sudah menyempatkan hadir nih ke Viva.id Dan membahas mengenai karya terbaru mengenai Cerita Ade Saya sempat baca-baca di artikel, kemudian ada juga komen-komen netizen Mereka tuh sebenarnya ketika membaca buku Cerita Ade, mungkin ada yang belum baca bukunya ya Dari judulnya aja mereka bertanya, kok Cerita Ade gitu Ada apa dengan nama Ade itu sebenarnya? Karena aku itu di rumah sama mama aku dan orang-orang terdekat aku yang lebih tua selalu dipanggilnya Ade Karena aku emang anak paling kecil gitu Bukan anak paling kecil sih, karena mama aku dari mama papa aku, aku itu anak tunggal Tapi mama aku punya, agak ribet ya silsilahnya Agak panjang ya silsilahnya ya Karena aku punya kakak, diri ada empat Gampang Tapi aku yang paling kecil lah Jadi dipanggilnya Ade Panggilnya Ade Jadi dari situ, kayaknya ini bikin Dari situ kayaknya yang paling pas adalah Cerita Ade gitu Karena tadinya mau pakai nama Nia Tapi kan di dalamnya banyak orang-orang Kan ini semuanya cerita nyata Jadi banyak orang-orang yang ada di kehidupan aku Tapi menurut aku akan lebih wise Kalau misalkan semua namanya disamarkan Jadi nama aku pun disamarkan Berarti itu, berarti true story dari seorang Nia Ramadhan Atau memang ada di dalam tanda kutip ada gimmicknya Gimmicknya sama sekali nggak ada Cuman yang mungkin ada perbedaan adalah Masa atau waktunya aja Paling kayak misalkan bilangnya besok atau apa Padahal misalnya kan seminggu setelah itu Kayak gitu-gitu aja Cuman ceritanya itu semuanya asli Oke Ini berbicara mengenai buku Cerita Ade Kayaknya saya tidak lengkap Kalau tidak bertanya mengenai proses kreatifnya nih Oke Seorang Nia Ramadhan yang selanjutnya terkenal Sibuk, syuting, segala macem Ibu tiga orang anak Masih sempat untuk menulis buku gitu ya Seperti apa proses kreatifnya? Jadi sebenernya buku Cerita Ade ini adalah kumpulan dari tulisan harian saya Pada saat saya lagi di rehabilitasi Oke Jadinya waktu itu memang diminta sama konselor untuk Coba tulisin deh dari masa kecil kamu sampai dengan hari kejadian Ditulis semua karena itu dalam proses untuk mencari tahu Pertanyaan kenapa sih aku bisa sampai memilih jalan yang salah Karena waktu itu juga aku melihatnya dari Aku sendiri Gak usah orang lain Aku sendiri melihatnya hidup aku oke-oke aja Fine-fine aja Pernikahan aku juga oke-oke aja Kok bisa ya gitu Perjawaban aku waktu itu adalah cuman buat seneng-seneng Tapi ternyata kata konselornya gak mungkin ada yang buat seneng-seneng doang Pasti ada pemicunya kenapa kamu akhirnya milik ke situ gitu Akhirnya cari tahunya melalui tulisan harian Jadi tulisan harian itu aku isinya adalah cerita aku dari waktu masa kecil sampai dengan hari kejadian Dan ternyata setelah diulur-ulur banyak banget yang gak oke Banyak banget perasaan-perasaan yang aku rasakan tapi aku skip Aku gak mau menyampaikan Dipendam Dipendam Karena takut orang ini tersinggung Atau bingung cara ngomongnya kayak gimana Pokoknya ternyata aku tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara sehat Aku gak bisa menyampaikan perasaan aku dengan cara yang tepat Jadi akhirnya semuanya aku skip-skip-skip Dan ternyata mendam-mendam perasaan itu yang kedengerannya sepele itu gak sepele sama sekali Jadi jadinya menumpuk dan pada saat ada pilihan untuk mengambil jalan pintas supaya merasa oke-oke aja Jadi ngambilnya ke situ gitu Berarti ada yang bilang bahwa jangan terlalu menumpuk masalah nanti jadi bom waktu Mungkin itu juga yang dirasakan oleh seorang yang ramadhan ya Iya betul Dari dulu sih aku sering denger kata-kata itu Cuman gak tau ternyata memang aku juga mengalami itu Mengalami itu Oke ini ada hal yang menarik juga dari bukunya adalah mengenai tagline-nya nih Mbak Niani Ini bukan akhir segalanya jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan Itu seperti apa? Ambilnya kepikiran untuk mutip kalimat itu Itu sebenernya kata-kata aku sih Itu jadi quotes di dalam buku Karena pada saat akhir proses juga Setelah aku belajar semuanya dan mendapatkan titik terang dan tau Akhirnya tau jawabannya kenapa aku bisa kayak gitu Aku merasa kayaknya gak ada gunanya untuk kita lama-lama mengeluhkan masalah Setiap orang juga punya masalah Kalau kita mengeluhkan pasti mengeluh Nyalahin diri sendiri sedih itu pasti ada Iya betul Tapi buat apa berlama-lama disitu kita gak akan We getting nowhere kalau kita disitu Jadi kita harus emang tetap berdiri dan melangkah lagi Dan Alhamdulillah aku senengnya Dengan support system aku dan juga dengan keberanian aku Aku tidak lama lah aku bisa cepat berdiri dan juga melangkah lagi menurut aku sih gitu Dan hasil akhirnya adalah mungkin salah satu yang positif adalah lahir buku ini mungkin ya Ya pada saat akhir proses itu pas ngeliat kumpulan tulisan tulisan ini Jadi kok jadi sebuah cerita ya Aku ngerasa kayaknya Wah kejadian ini besar banget buat aku dan keluarga Aku ngerasanya kayaknya hikmahnya udah aku dapetin sendiri Tapi aku ngerasa bisa juga nih aku bagikan buat orang-orang Karena di dalam tulisan harian itu juga banyak ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog aku Tentang gimana cara kita komunikasi dengan sehat Caranya kita regulasi emosi kita gimana Jadi ada screenshot-screenshot Iya screenshot-screenshot Tulisan core-coretan aku aku masukin juga di dalam buku Berarti bukan hanya true story dari seorangnya ramadhani Tetapi ada juga ilmu-ilmu dari psikolog juga yang menemani disana Iya betul Mungkin disitu juga ya temen-temen insya Allah yang aku harapin adalah Mereka juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan aku Tapi juga mereka bisa liat Apa yang kalian biasa liat oke-oke aja Dan seperti apa belum tentu Di balik kamera seperti itu gitu Karena memang image yang aku tampilkan adalah apa yang aku pilihkan Bukan apa yang terjadi sebenarnya Oke luar biasa sekali tutup tangan dulu Banyak loh orang disini loh Bada tepi ya Ini mengenai ini Apa namanya Berapa lama itu nulisnya Apakah Semuanya itu 100% ditulis ketika Maaf ketika di dalam Betul Atau mungkin ada di luar Mbak nambah-nambah lagi atau seperti apa Enggak di luar Jadi setelah Itu semuanya nulisnya di dalam Pas udah memutuskan untuk jadiin buku Akhirnya aku kepikiran untuk Pengen kerjasama sama PD Baik Karena waktu itu aku baca Dilan dan aku ngerti dengan bahasanya yang ringan Karena bahasa aku kan asal-asalan ya itu gak kepikiran untuk dibaca orang Jadi bahasa hariannya aku aja Aku minta sama dia untuk dibikin menjadi sebuah novel Nah pada saat proses editnya itu Adalah Adalah maksudnya kayak Dia ngecek lagi ini kejadiannya kapan Ini kejadiannya kapan Ya ini kejadiannya kapan Ya make sure dulu Karena dia gak bisa Asal-asal dengan karangannya dia kan Karena memang cerita asli gitu Oke ini di sentil barusan ini mengenai kerjasamanya dengan PD Baik itu Saya juga sempet baca caption yang beliau tulis di Instagramnya bahwa Memang sudah berteman lama kah atau baru? Sudah kena lama lah Sudah pernah kena lama Cuman memang gak intens tapi kena lama Jadi banyaknya penulis ternama yang juga melahirkan buku Kenapa akhirnya PD Baik Ini kayaknya gue kerjasama nih sama PD Baik nih Karena aku pernah baca Dilan itu tau sih Dan gak tau kenapa kayaknya Dan dia tuh susah agak susah tuh Ngajak dia tuh agak susah Jadi gak yang langsung ditelepon langsung dateng gitu Gak lama tuh dealnya tuh waktu itu tuh Itu lama Masalahnya bukan deal-deal gimana Dianya gak mau aja Katanya dia gak mau keluar dari Bandung lah Dia gak mau Wah dia ribet banget Aku bilang Iya gitu Tapi akhirnya Akhirnya dia dateng ketemu sama aku Dan aku juga nanya Kok akhirnya dateng gak tau nih juga kenapa ya gitu Akhirnya pokoknya ada yang Ya sudah disiapkan lah sama Tuhan Sedemikian rupa Terjadinya seperti ini gitu Terus pengalaman apa person-personnya Ketika baca buku cerita Ade Seperti apa nih? Dia malahan terkaget-kaget Oh kamu tuh Yang selalu dia highlight adalah Pada saat masa aku SMA Aku udah bisa beli mobil Dia ngerasa Rumah juga katanya ya Oke Terus dia Dia ngerasa waktu dia SMA SMP Waktu dia SMP Dia belum ngapa-ngapain Masih maling mangga gitu-gitu loh Dia kan lucu orangnya gitu Sementara ini udah beli mobil Beli rumah gitu ya Tapi memang Apa yang aku dapetin itu Banyak juga yang aku korbankan Pendidikan aku gak tinggi Terus sekolah aku juga gak full Kayak orang-orang harus sering izin Karena memang aku harus shooting Dan juga harus membiayai keluarga kan gitu Jadi ya Ya balance lah Maksudnya ada orang yang pendidikan tinggi Tapi mungkin belum bisa bekerja dari kecil Aku bisa kerja dari kecil Ada kesempatan itu Tapi memang gak bisa sekolah tinggi-tinggi gitu Karena memang juga kemampuan juga dulu Dulu gak Belom segitu mampu Untuk sekolah yang di sekolah bagus Gitu-gitu Jadi yaudah Tinggal jalanin aja Menurut aku sih Tuhan udah Baik banget dengan rencananya Buat kita semua Semuanya indah Gitu Jadi kita sebagai manusia Ya harus pintar-pintar Untuk membaca Tanda-tandanya dia gitu Dan kita jalaninnya dengan Apa yang diarahin lah gitu Oke Betul-betul Dan Ada juga quotes nih yang menarik ketika Mbaknya ini diwawancara Bahwa katanya dengan menulis buku Mbaknya ini bisa memaafkan diri sendiri Iya Itu alasan pribadi sih Karena kalau alasan yang pertama Yang buat orang banyak itu kan Apa namanya Pengennya bisa juga menginspirasi Bahwa aku yang kemarin terjatuh aja Bisa juga bangkit cepat gitu Aku juga pengen kasih inspirasi Buat orang-orang keluarga Yang mungkin ada anak atau saudaranya Yang terkena musibah seperti aku kemarin Mereka bisa mencetoh Gimana cara Menanggapinya Papa mamanya Ardi Disitu aku ceritain Gimana mereka nganggepinnya Mama aku gimana nganggepinnya Jadi maksudnya Supaya orang-orang yang Selagi terkena musibah tuh Jangan Malah didorong Dijauhin gitu Harus tetap di support Kalau mereka terus di support Mereka bisa pasti kembali lagi Dan lebih bersinar Nah kalau alasan yang satu lagi Alasan pribadi Buat diri aku sendiri Aku ngerasa kayaknya Aku menulis ini tuh Sebagai cara untuk aku Lebih bisa berdamai Sama diri aku Aku pengen terbuka aja gitu Semuanya Karena kan sebelumnya Kalau misalkan gak ada buku ini Orang-orang pas ngeliat aku Masih bertanya-tanya lah Kenapa sih sampai kejadian kemarin itu Pengen cerita semua disitu Dan juga nanti ntar pada saat Anak aku yang dua lagi Udah lebih gede Mereka juga bisa membaca ini Dan mungkin insya Allah Akan lebih ngerti gitu Lebih ngerti Walaupun ya bikin buku begini kan Keputusan yang berat ya Tapi aku juga belajar dari psikolog aku Tadinya kan Kalau misalkan kita membuka sesuatu Pasti orang-orang akan ikut masuk berkomentar Betul Tapi itu sudah lepas dari kendali aku gitu Jadi apa yang aku buat Kalau orang mau ngomong apa Itu udah out of my control Aku gak bisa kendalikan itu lagi Jadi terserah aja sih Saya hanya merilis karya setelahnya Yaudah Terserah Karena mau bikin apa Atau kita melakukan apa Pasti akan ada komentar ABCD gitu Jadi jangan sampai komentar-komentar itu Malah menahan kalian untuk berbuat sesuatu Betul Ini juga kan sebenarnya banyak publik figur Yang akhirnya merilis buku Otomatis dengan merilis buku Berarti mereka juga istilahnya Membocorkan ke publik mengenai privacy Berarti kita sudah siap dengan privacy Seberapa lama seorangnya Ramadhani deal dengan itu Akhirnya Oke saya akan menulis buku Berarti saya akan menulis privacy Bulan doang sih Yang lebih aku Kalau aku tuh kayak dari perjalanannya Kayaknya udah kuat untuk Dan udah kuat tekadnya lah gitu Tapi mungkin Karena ini ceritanya gak semua yang indah-indah Jadi aku minta izin sama keluarga yang ada di Aku tulis disini yang agak lama Kan ke mama aku, ke suami aku, ke kakak aku Pokoknya semuanya aku minta izin Ini akan aku tulis Walaupun namanya disamarkan Tapi mungkin orang-orang akan connecting the dots Oh ini si ini artinya si ini Ini mamanya, ini ininya gitu Jadi maksudnya minta izin sama mereka Yang takes time Tapi akhirnya Mereka juga ngembalikan ke aku Kalau memang ini memang maunya kamu Dan memang ini bisa Membantu kamu memaafkan diri kamu Ya udah, go ahead gitu Berarti tidak lama ya Tidak lama aku Ada baca sunup-sunup itu kayak ada Maaf, kayak ada tragedi gelas lah Waktunya masih kecil Itu kan kalau menurut saya ini sangat pribadi sekali untuk Sony Tapi akhirnya rilis menjadi sebuah karya buku Apakah lama ngobrol dengan mama Ma, aku mau gini-gini dengan keluarga yang lain? Mama sih Namanya seorang ibu ya Pasti selalu mendukung anaknya gitu Jadi Apalagi ini kan positif gitu Jadi mama sih Ya paling dua hari dia mikirin gitu Terus oke kok Gak apa-apa gitu Kalau untuk dari dukungan Suami sendiri gitu Ada ngasih masukan Gak sih untuk bukunya Kayaknya yang ini enggak deh Atau yang ini masukin deh Ada kayak gitu-gitu Kayaknya Dia dari seorang ramadhani aja Dia ngelepas semuanya ke aku gitu Dia malah sekarang lagi Aku waktu itu kan Draftnya aku juga pengen tanya-tanya sama dia Tapi Ya ada beberapa hal yang Pada saat dia kurang begitu baik ya Jadi aku tanya ini gak apa-apa gak Karena aku mau cerita gitu Ya udah gak apa-apa lah gitu Tapi memang life kan kayak gitu Gak semuanya indah gitu Berarti mereka oke aja kalau misalnya mau tulis Oke Dan insya Allah juga akan menjadi value juga buat orang lain ya Dan orang lain bisa belajar juga dari kisah hidup seorang ramadhani ya Insya Allah sih amin Kayak gitu Karena memang yang dikejar bukan Bukan lakunya Tapi insya Allah Walaupun cuma satu dua biji yang kebeli Tapi itu bisa berguna untuk orang itu Malah aku lebih seneng Amin amin Ini tadi menarik belum aku tanya soal PD baik ini Iya Dia ngasih masukan gak sih Kayaknya nanti next buku harus gini deh Next buku harus gini deh Gitu gak sih atau santai aja gitu Dia santai banget gitu Dia santai banget Malah dia kalau pas lagi tulis Terus dia tiba-tiba suka kayak Wow ini bagus Wow dia wow sendiri gitu Karena menurut dia Katanya mudah buat dia Karena ceritanya sudah ada Yang sulit adalah buat dia Kalau dia lagi mengkonfirmasi waktu Kayak ini kejadiannya Ini dulu baru ini atau gimana Nah kadang-kadang aku di Whatsapp tuh suka lama gitu Jadi dia udah ilang mood nulisnya Baru aku jawab gitu Paling itu doang sih kendalanya buat dia Berapa lama itu akhirnya Rilis dari mulai dikasih kebidi baik Dan akhirnya rilis Kalau gak salah seberapa? Hampir setahun ya Oh lama juga ya Hampir setahun Tapi enggak sih Dia kan Aku kan selesainya Maret Ya hampir setahun Sekarang Desember soalnya ya Apa yang membuat lama itu? Atau dari dianyaka atau Apa yang membuat lama? Untuk merangkum tulisan-tulisan yang sepotong-sepotong Mungkin terlalu lama kali ya Kayak aku juga gak ngerti sih Karena tulisan aku kan gak yang Lanjut dari sekarang Terus gitu keesokan harinya Gini-gini kan gak Jadi pas Lagi ini Ingat yang ini Masa kecil ini Tiba-tiba loncat misalkan lagi yang SMP Atau enggak Gitu-gitu loh 6 bulan 6 bulan Wow Ini Aku juga sempet baca-baca nih ya Ini kan katanya Nia Ramadhani bikin buku Dan kalau di kalangan penulis itu Suka dikenal Ada istilah namanya writer's block Jadi writer's block itu adalah bagaimana Ketika kamu nulis Tiba-tiba hilang aja gitu Pemikiran kayak Ini gimana ya lanjutnya Ini gimana ya lanjutnya Ada gak sih Atau dari ini sendiri Terus aja gitu Enggak Aku malahan Susah banget nginget masa kecil aku Sampai aku dibantu psikolog Aku nanya kan Kok aku cuman ingetnya di hari itu doang ya Abis itu apa gitu Iya bener-bener Itu jeda dulu kah atau gimana Itu lama banget Dan itu ternyata Ternyata masa kecil aku Malah aku cuman inget Tiga kejadian Dua kejadian Yang kejadian gelas itu Sama Satu lagi apa gitu Sama lagi ke sekolah Tapi gak ada orang Pokoknya sepi gitu-gitu Nah Itu aku nanya sama sekolah aku Kok aku gak inget apa-apa ya gitu Tapi ternyata Ada di istilahnya mereka Bahwa kalo ada kejadian yang terlalu menyakitkan buat kita Badan kita itu melindungi kita Untuk melupakan kejadian itu gitu Oke Nah jadi aku harus bener-bener inget-inget lagi Atau gak nanya-nanya sama mama Sama kakak aku yang cowok Waktu itu kayak gimana sih kejadiannya gini-gini Abis kayak gini tuh apa gitu Nah kadang-kadang kalo misalkan Pidi Baik suka nanya Ini abis ini lanjutannya Gak tau lupa Aku juga lupa gitu Jadi aku harus inget-inget lagi gitu Jadi tuh apakah itu menjadi tantangan buat Nia Untuk menulis buku Lupa masa lalu gitu Waktu itu kan soalnya bukan buat buku Tapi buat diri aku sendiri Buat diri aku sendiri Aku mau mencari tau Pada saat yang mana yang aku salah Oh maksudnya setelah Udah nulis semuanya kan Banyak yang aku ngerasa salah Kayak aku gak bisa Mengutarakan apa yang aku mau gitu Jadi orang gak tau maunya aku apa gitu Jadi dengan adanya buku Oke sebelum aku pertanyaan itu Saya mau ini dulu nih lihat tampilannya Itu punnya semuakah yang ngurus atau Ini kayaknya animasinya bukan ide Aku ini tulisan sama aku yang bikin Ini Mikayla Ini anak aku Anak aku Yang adeknya udah gitu Terus semuanya Emang apa namanya Aku yang Aku hands on banget Jadi ini filosofinya Kenapa ada bayangan Karena kita ceritain waktu itu Dari masa lalu kan gitu Tapi kenapa gak ada bayang ke depan Karena memang Ya kita jalan harus lihat depan lagi tuh Gitu lah ceritanya lah Oke ini juga ngomong-ngomong soal Penjualannya nih Iya Ini bisa dibeli di mana aja Dan sekarang udah laku berapa sih Kalau boleh tau nih Bisa dibeli di Semenjak tanggal 10 kemarin Di toko buku Semua toko buku dan juga di e-commerce Nah penjualannya sudah laku berapa Jadi pada saat tanggal 28 itu Kita buka pre-order Pre-order itu dibuka untuk 1500 Nah waktu itu juga 1500 itu Hasil dari 1500 itu Karena ada kejadian kemarin di Cianjur ya Jadi akhirnya kita putusin untuk Seluruh hasil yang pada Seluruh yang 1500 itu Diberikan untuk korban di Cianjur Nah 1500 itu alhamdulillah Pre-ordernya habis gitu Terus udah gitu Jadi catakan pertama untuk buku itu 3000 Nah kemarin setelah Grand Launching tanggal 10 Ternyata alhamdulillah mendapatkan kabar gembira Bahwa 41 jam setelah Grand Launching sudah habis Jadi masuk Masuk ke catakan kedua sekarang gitu Berarti udah banyak yang baca juga nih Udah ngeliat respon Merganet penggemar Gimana melihatnya itu Alhamdulillah aku kemarin baru Jadi gak semuanya masukin ke incessory kan Cuman ada beberapa yang masuk ke aku Aku sih seneng sih ya Ada yang tujuan Yang dituju itu bisa sampai Mereka bisa Dapetin insight-insight yang aku pengen mereka dapetin Itu sih aku seneng banget Tapi mungkin sekarang Karena keterbatasan si buku itu Jadi bukunya cuman baru kesebar Buat di toko-toko buku itu di Jabodetabek ya Jabodetabek aja Nah di luar yang lainnya Ntar tunggu catakan kedua gitu Tapi mungkin bisa dibeli di e-commerce Oke Oke Tadi juga saya sempat baca-baca nih komen-komentar dari netizen nih Tentang akhirnya seorang Nia Ramadhani merilis buku Ini juga ada yang bilang katanya udah lama jarang tampil di hadapan publik Jadi seorang aktris akhirnya merilis buku Malahan aku awalnya juga gak kepikiran sih Tapi ada pertanyaan kayak gitu Ya mungkin nanti kita pikirkan kembali Karena kemaren emang pada saat Ada pertanyaan kayak gitu Kita masih sibuk ngurusin Keluarnya buku kan gitu Tapi ya nanti Mungkin Januari kita pikirkan gimana Oke Berarti gak lama lagi ya Ya gak tau Kira-kira jadi adeknya siapa nih Kira-kira nih Yang jadi suami aku kamu loh Ya adeknya siapa nih Mungkin Nunggu Mikaela kalau tinggi dulu ya nanti Yang jadi aku Ada pilihan Kendall Jenner mungkin Jauh banget Agak susah ya Gila Belum tau sih Belum kepikiran kesempatan Tapi Planning Karasana udah ada ya berarti ya Ya karena ini datang dari orang lain aja Orang yang menawarkan begitu Baru mungkin nanti kita akan consider Gimana baiknya gitu Tapi kan memang ini cerita Bener-bener cerita aku Jadi emang harus hati-hati Dan aku harus ikut semua prosesnya sih gitu Karena ini kan akan Ini akan buat selamanya gitu Sampai anak-anak aku besar juga akan ada Jadi pengen Semuanya pengen hati-hati Oke Terus kalau dibaca dari bukunya sendiri Sinopsisnya itu Menceritakan hal yang sangat detail Yang kalau dibilang tadi bahwa Sampai Nia ini Bantuin cabuti Itunya Memang itu dari Apa dari seorang Nia Ramadhani sendiri Untuk all out Semuanya dikasih ke pembaca Atau kayaknya Masih ada batasan-batasan Yang ini kayaknya gak usah deh Masih ada kayak gitu atau memang Semuanya sih aku ceritain sih Fase-fase di dalam hidup aku aku ceritain Cuman banyak juga yang gak penting Paling akhirnya kata PD baik ya gak usah gitu ya Tapi itu yang Yang akhirnya dimasukin dalam buku ya Kayaknya almost everything gitu Ya paling yang sampai Masalah pernikahan aku juga aku ceritain Terus apa lagi ya Semuanya sih hampir semuanya Perjalanan masa kecil jadi artis Masa kecil susahnya jadi artis Bagaimana kakak lebih bisa lebih Iya kamu sudah baca ya Yang bisa lebih keren gitu dari aku Kok aku gak dapat kasih Kok aku gak bisa nari Iya betul Aku tuh dulu kayak gak Kok gue gak bisa apa-apa ya gitu Maksudnya di sekolah juga gak cemerlang Di nari-nari juga gak bisa gitu Kayak gitu Jadi terus ngeliat kakak bisa semuanya Terus aku ternyata juga tau Masa kecil aku kok kayaknya aku gak ada temen Kayak gitu Memang kan soalnya dari kecil kan Gak bisa yang kayak orang-orang lain yang pulang sekolah main kan Jadi memang gak punya temen gitu Susah untuk bersosialisasi gitu Sempat berpikir kalau misalnya kok saya beda dari kakak saya Kakak saya jago nari Dan akhirnya jebol di Saras 008 ya sama iklan susu ya Ya tapi itu betul Itu gimana tuh Tapi itu juga cuma jadi figuran tau kan Tapi walaupun bukan cuman sih figuran juga Kalau gak ada figuran Sinetron atau film juga gak lengkap gitu Tapi waktu itu mungkin aku mengharapkan yang lebih Pengennya ada lebih lama lah di TV Tapi ternyata cuma yang kayak lewat doang gitu Tapi ya oke lah that's a proses gitu Jadi buat temen-temen yang baru mulai Juga jangan merasa kayak Kok aku cuman jadi ini Aku cuman jadi itu Aku juga lama banget Aku dari umur 9 tahun Sampai dapet bawang merah bawang putih itu Umur 14 tahun Jadi ya lama gitu Prosesnya jangan cepet-cepet untuk nyerah Berarti gongnya itu di bawang merah bawang putih ya Atau di bidadari Tapi bidadari kan bukan peran utama ya Tapi kan kipasnya itu icon banget Kipasnya itu icon banget Nah itu kipas kan juga Itu diceritain juga dalam buku Iya iya Yang nunggu panas mobil gak ada AC Akhirnya juga itu kebawa ke dalam sinetron gitu Nah tapi aku dari dulu soalnya merasa kalau pemain sinetron itu adalah Orang yang di opening credit title tuh ada namanya gitu Nah waktu bidadari kan gak ada Cuman Marsanda Siapa gue bilang Aduh gape kapan nih gitu Tapi Tapi lu fans sama Marsanda kan? Banget Banget Dari dulu gak fans banget Makanya pas ketemu dan akhirnya malah jadi temen Aku ceritain semuanya Aku juga Ya Alhamdulillah jadi seneng gitu ketemu Caca Terus pada saat bawang merah bawang putih Senengnya Karena Ada Nia Ramadhani gitu kan Jadi seneng banget Di credit itu ada Nia Ramadhani gitu Iya jadi seneng sekali Apakah itu jadi turning pointnya seorang Nia Ramadhani dalam hal karir ya? Ada sesuatu hal yang aku lakukan pada badan aku Yang aku ceritain juga di buku Pada pokoknya nazarnya adalah Kalau gue sampe ada di opening credit title Gue akan melakukan ini gitu Nah itu walaupun gak patut dicontoh Tapi aku melakukan itu Nah itu udah di buku nanti kamu bisa baca ya Oke oke Ini tidak hanya mengenai karir ya di buku itu juga dibahas Mengenai hubungan percintaannya dengan Bapak nih Ardi Bakri nih Iya bukan dengan Bapak doang Ya ada yang lain-lain juga ya Iya Kalau yang dengan Bapak itu yang ada tragedi di Bali Gitu Baca ya Baca ya Itu tragedi dibandingkan uang-uang gitu Itu di luar Bapaknya gimana? Yang ini ceritain gak? gitu Ya gak tau Aku sih dateng-dateng langsung Aku ceritain semuanya Waktu di Bali juga ngeceritain Oh gitu Gitu Dia cuman Ya udah deh Tapi terus NCT dulu Oke Ya tapi kita sebagai perempuan itu juga Itu maksudnya aku merasa Part yang itu Perempuan-perempuan bisa mencetok aku Ya bener Gitu Karena kita Raud banget ya pada saat itu ya Karena kita Harga diri kita itu tidak boleh dibeli dengan apa-apa Kita harus tetep jaga itu gitu Jadi mau Siapapun itu mau atasan mau apa-apa tetep harga diri Sopan-sopan Tapi harga diri tetep harus dijaga Mau siapapun itu Oke Penasaran kan ceritanya gimana yang di Bali Makanya beli bukunya Cerita Ade Berapa harganya? 79 ribu 79 ribu Oke Dan Gue sambil ngecek lagi bener apa Oke ya Gitu Oke ini Tentang ini nih Mengenai Dibahas juga kan Mengenai masa kecil Umur Apa namanya SMP Dengan uang yang banyak Dengan Beli mobil segala macem Sampai itu akhirnya Menghilangkan masa kecil seorangnya Ramadan Ya Ahmad Dhani kan Ya Ahmad Dhani gak punya masa remaja kah gitu atau Ya itu yang hilang Makanya aku tuh gak pernah ngerasain Pernah cuman sekali yang kayak cabut sekolah Atau SMA tuh cabut sekolah Itu kan seru ya Ya gak baik sih Itu gak baik Gak boleh dicontoh Cuman Kayak sekali buat pengalaman Pengalaman akal bercerita Iya Tapi itu gak baik dicontoh sih Cuman maksud aku Aku pengen ngerasain yang kayak gitu Tapi cuman sekali aku ngerasain Terus udah gitu yang kayak nongkrong abis sekolah Ya gitu-gitu tuh aku gak ada gitu Jadi aku cuman ngobrol sama kru-kru di lokasi Nah itu yang hilang dari aku Kayak Lama di sekolah Pokoknya tentang di sekolah dan teman-teman Pergaulan pada saat SMA yang katanya seru banget Aku gak ada gitu Berarti itu SMP berarti ya mulai masuk SMP Dan mulai sibuk Sampai akhirnya bekerja, bekerja, bekerja Dan menghasilkan uang gitu SD sih sebenernya SD Tapi bangun-bangun putri pada saat SMP Terus menariknya adalah bagaimana support keluarga pada saat itu kan Dengan dulu kan kayak Kakaknya dulu nih yang tampil di TV nih Akhirnya nih-nya dengan gongnya sendiri Dengan nasibnya yang luar biasa Itu respon mama sendiri seperti apa-apa mungkin pada saat itu Tapi itu sih juga bukan gong yang tiba-tiba Karena lama banget tuh merintisnya Prosesnya ya Ya maksudnya Alhamdulillah sekarang sudah ada sosial media Jadi buat temen-temen yang kayak Mau tampil dan bisa Itu kan bisa jadi celebgram Itu lebih memudahkan lah gitu Jadi asemnya dulu aku belum ada gitu-gituan kan Jadi lebih susah Lebih susah Tapi mungkin juga Baik juga buat aku Karena buat juga pengalaman kan Kayak gak semuanya cepat dapetnya Nah dulu Keluarga sangat mendukung Karena memang Kita juga lagi bingung Mata pencarian kita tuh dimana Jadi akhirnya karena Sudah feeling-feeling Ini kayaknya emang harus syuting-syuting nih Jadi semuanya mendukung gitu Mendukung Dan Alhamdulillah pada saat Bisa mendapatkan penghasilan yang cukup Bahkan lebih Menurut Buat aku Aku seneng banget bisa membiayai keluarga aku yang besar itu Tapi kalau ditanya apakah aku terpaksa atau enggak Malahan aku gak ngerasa terpaksa gitu Walaupun semuanya sudah diaturin Bantu Dibantu aturin sama mama Tapi aku gak ngerasa Kenapa? Karena aku ngerasa kayaknya memang jalan aku disini gitu Dan aku menjalani itu bareng-bareng sama mama terus gitu Oke Ini pasti penasaran juga nih seorang Nia Ramadini Kalau nanya bayaran sekarang kan gak mungkin ya Kalau pas awal dulu berapa sih main Saras 008 iklan susi Oh kalau Saras 008 mah dikit Di teriok wek-wek Oh iya bener Jadi bener lapar yang Yang ku takut mama kumar Ya itu kan dibayar permen Itu gak dapet duit tuh Terus udah gitu ada Cindy Senora Aku Cinta Rupiah Nah itu kalau gak saya 150 ribuan Itu jadi dancer berarti di belakang ya? Ya tapi masih ada sampai sekarang di Youtube Jadi masih bisa dicek Ini bener-bener sempat vira ya Tentang Nia Ramadini jadi dancer gitu ya Tapi ya harus kira-kira Oh ini nih dia nih Kalo yang di teriok wek-wek kita kok yang pake baju hijau Walaupun banyak yang pake baju hijau disitu Terus pada saat Saras 008 Dan bidadari Eh Saras 008 dikit juga Pokoknya mulai di 500 ribu lah Kalo gak salah ya bidadari Itu per episode buat ya? 500 ribu Iya kalo per hari enak Iya per hari enak ini per hari Tapi memang ya Dulu kan juga lumayan lah 500 ribu ya Iya gede banget Tahun 2000an ya Ya lumayan lah ya gitu Tapi ya mulai aku ngerasa bisa punya penghasilan yang bener Dan bisa mebiayai pas bau ngera bau putih sih Oke Ini dari seorang Nia Ramadini yang memang Menitik karir dari tahun 90an sampai 99an akhir ya Sampai 2000 Melihat dunia entertainment Dulu dan sekarang itu di mata Nia Ramadini seperti apa sih? Sekarang lebih banyak opsinya ya Lebih banyak opsi ya Sekarang adalah orang-orang yang pintar Yang kreatif Mereka mempunyai jalan yang lebih lebar gitu Kalo dulu kan kayaknya memang hanya TV aja gitu Kalo sekarang kan enggak Pokoknya kalian kreatif bikin konten yang menarik Orang akan tengok Jadi emang ya lebih seneng sih ngeliatnya Banyak kan orang yang kayak bilangnya Gampang sih sekarang tinggal punya Instagram gini-gini Sebenernya gak gampang juga Mereka harus punya brand image yang bagus juga Terus mereka harus maintain image-nya mereka Supaya orang juga Apa namanya Continuity gitu Nontonnya mereka terus gitu Menurut aku sih Faktor lucky juga penting ya Berarti ya di Oh kalo itu emang Tapi itu gak bisa dipelajari ya Iya Dijadi inner sendiri ya Kalo itu gak bisa dipelajari Ini yang jelas Pokoknya kita harus bersiap terus Bersiap terus Jadi pada saat lucknya dateng Kita sudah siap Bukan pada saat lucknya dateng Baru kita Beberes dan bersiap-siap gitu Itu sih Oke 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 Dan Balik lagi ke buku nih Aku juga sempet baca Ini back Apa namanya dari Komen-komentar warganet nih Ini nih ramadhan ini sibuk Kok bisa nulis buku Katanya gitu kan Itu bagaimana Akhirnya mengatur waktu Punya tiga anak Pada saat aku 10 bulan di dalam itu Aku tidak sibuk sama sekali Ya Tuh dengerin ya Tidak sibuk sama Aku tidak ngapa-ngapai Eh bukan tidak ngapa-ngapai Aku belajar Tapi sibuknya belajar gitu Nah Si nulisan itu kan juga Salah satu dari part of the belajar itu gitu Jadinya Ya bisa Cuman kalo misalkan sekarang Kalo ditanya sekarang Ya mungkin kalo udah kembali ke keluarga Peran aku kan banyak Sebagai istri Sebagai ibu Dan itu dua hal itu tuh Juga gak bisa dianggap enteng gitu Jadi Memang kalo misalkan sekarang Disuruh nulis buku Mungkin rada ribet Rada ribet oke Tapi kalo waktu yang 10 bulan itu kan bener-bener Aku memiliki waktu untuk diriku sendiri gitu Jadi membenahi semuanya Iya Dan ya gak ada yang sibuk waktu itu Buat diri aku sendiri Dan ini akhirnya merilis buku biografi gitu ya Sebenernya ini bukan biografi Biografi novel Novel biografi gitu Kenapa kok akhirnya jadi novel gitu Kenapa gak biografi aja apakah Kalo biografi aku gak ngerasa segitu pentingnya ya Untuk mempunyai buku biografi gitu Jadi lebih baik novel Karena jadi orang-orang yang gak suka sama aku juga bisa beli gitu Karena kan emang gak ada kata-kata niya-niyanya gitu Cuman bisa melihat cerita dari seorang tokoh Dari masa kecilnya Sampai dia Sampai banyak masalah dalam hidupnya Sampai juga dia menghadapi laki-laki Terus dia menikah Dan kemarin kejadian kayak gitu Gimana cara dia ngomong sama keluarganya gitu-gitu sih Jadi it's not all about me gitu Ini novel Novel ya Berarti juga ini Nah ini yang mau aku tanyakan lagi Ketika merilis sesuatu Itu pasti harus ada promo Agar orang-orang itu beli gitu Mungkin ke depannya akan ada promo kah Ini di tahun 2023 nanti 2023 ya Untuk cerita Ade sendiri Iya insya Allah kita akan ada roadshow Roadshownya ke luar kota-keluar kota gitu lah gitu Tapi kotanya apa aja nanti mungkin lagi masih dirundingin ya Dimana aja gitu Tapi mungkin mulainya akan Januari 2023 sih Januari 2023 Iya Oke Dari ketika orang membeli buku ini gitu Ketika orang membaca buku ini Sebenarnya mereka itu merasakan apa sih yang ingin disampaikan oleh seorang nih ya Ramadhani Kepembacanya Setelah membaca buku ini kali ya Setelah membaca buku ini ya mereka Mudah-mudahan mereka akan merasa bahwa diri mereka penting Mereka memang harus mengutamakan diri sendiri dulu Bukan orang lain Jangan pernah menommerduakan diri kita Kadang-kadang kita terlalu sibuk membuat orang happy Tapi kitanya enggak gitu Nah maksudnya kumpulan cerita disini adalah Kemarin-kemarin aku sering memendam semua perasaan Yang penting orang luar happy gitu Yang penting suasana enak Tapi menommerduakan diri kita gitu Nah aku yang aku pengen adalah mereka nangkep itu Jadi buat hidupnya mereka lebih enteng ngejalaninnya Kalau kita memang mengutamakan diri kita sendiri dulu Terus udah gitu juga mereka mudah-mudahan bisa dapetin Ilmu-ilmu yang dari psikolog Bahwa gimana caranya kita bisa berkomunikasi secara sehat Gimana caranya sih ngomong secara asertif Aku juga baru tahu disitu gitu Cara ngomong kadang-kadang kan kita pengen ngomong Misalkan lagi argue gitu Misalkan aku ngerasa kamu salah, aku bener Tapi enggak perlu kayak Sebenernya kan kita cuma pengen membenarkan satu pemikiran Gimana cara ngomong asertif itu supaya tidak Intentionnya bukan untuk ribut gitu Karena kan pemilihan kata-kata kan juga sangat penting Kalau kita lagi berdiskusi ya Bukan argumen lebih enaknya ngomongnya diskusi Nah itu aku juga tulis disitu Gimana cara ngomong secara asertif gitu Berarti sangat luar biasa sekali ya pelajaran yang diambil ketika disana Mudah-mudahan ketangkep itu semuanya Jadi buat ngejalanin hidupnya lebih enak gitu Karena memang ternyata aku Waktu di awal aku ngerasa pada saat sampai di tempat rehab itu Aku ngerasa kayaknya wah ini Dan ngapain nih gue Yaudah lah tinggal tunggu aja disuruh berapa lama Yaudah deh gue nongkrong-nongkrong Disini disuruh ngikutin Apa jadwalnya gue ikutin aja Eh tapi ternyata banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapetin disitu Aku gak baru kebuka gitu Ternyata hal-hal yang kayak meregulasi emosi saat kita marah Kadang kan kita suka asal aja tuh Ngomong ternyata udah menggores hatinya kamu yang mungkin gak bisa disembuhin lagi gitu Nah ternyata gimana cara meregulasi emosi adalah saat kita marah yaudah Diem dulu nafas Tenang Pilih dulu kata-kata yang baik gitu Dan pada saat mau ngomong itu Ingat kita tuh tujuannya mau ngomong apa sih Jangan malah kemana-mana Kadang-kadang kan kita kalo pengen lagi emosi Lagi emosi gitu kan Lagi emosi terus diungkit-ungkit nih masalah Ya waktu itu lu Waktu itu aja lu udah gini-gini Gini-gini Padahal masalah Masalah intinya jadi gak kesampean gitu Kayak gitu Jadi banyak banget yang aku pelajarin sih Berarti luar biasa ya Selama beberapa bulan disana Iya banget buat aku dan suami aku sih sangat luar biasa Jadi ini justru menjadi nilai plus dari sebuah keterpurukang sebenernya ya Banget iya ternyata ya Tuhan memberikan suatu masalah bukan cuman buat kita lewatin gitu aja kok pasti ada maksud yang lainnya gitu Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari tahu dan mengerti apa maksudnya dan kita harus diarahin kemana nih Banyak-banyak belajar Yang jelas yang harus terus dipelajarin adalah tentang diri sendiri kita harus tahu apa yang kita suka apa yang kita gak suka Jadi jangan tentang orang dulu aku pengen tahu kamu tuh orangnya kayak gimana Tentang diri kita dulu sendiri supaya lebih enak gitu ke depannya Oke menitikannya dari kecil juga kan ada masalah ada yang kemarin juga di rehabilitasi dan mungkin bisa disampaikan ke masyarakat ini Apa tuh? Seorangnya Ramadan itu sekarang seorang sosok yang seperti apa sih setelah melewati banyak sekali ujian itu Aku, aku sekarang lebih bijaksana dalam melihat sesuatu Lebih hati-hati dalam bertindak Tapi yang tidak berubah adalah aku orangnya terus Aku adalah orang yang pembelajar Terus mau belajar dari kamu, dari siapapun yang aku ketemu Aku pengen selalu belajar karena setiap orang pasti mempunyai ceritanya masing-masing dan kadang-kadang bisa Ada beberapa yang kita bisa implementasikan dalam hidup kita Ada beberapa juga yang bisa kita jadikan cerminan Pokoknya aku senang untuk belajar sih Oke luar biasa tepuk tangan Coba tolong lebih meriah Lebih meriah lagi tolong Oke ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ini tentang coba Nia Ramadhani sendiri menceritakan apa sih buku ini ke masyarakat Ya buku ini adalah cerita tentang perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya dia Menghadapi orang tua yang mungkin kurang harmonis Tapi mungkin disitu banyak kesalahan-kesalahan dia karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dia Lalu dia beranjak remaja Ketemu beberapa laki-laki yang mungkin gagal Tapi itu juga harus dilewatin Sampai akhirnya aku menemukan the right one Tapi itu juga gak mulus Ya pokoknya perjalanan tentang seorang tokoh, perjalanan hidupnya Sampai dengan tahun kemarin aku ada kejadian itu sih Pokoknya perjalanan tentang seorang tokoh yang terus belajar Dan juga apapun nih masalah yang ada di depannya pasti akan dihadapi terus Oke terima kasih sekali lagi Terima kasih Terima kasih Jangan lupa juga untuk membeli bukunya Cerita Ade seharga 79 ribu rupiah Yang bisa dibeli di e-commerce juga Ada mungkin toko offline-nya? Toko offline-nya ada di toko-toko buku, di Gramedia, di mana-mana sih gitu Tapi ya itu tadi Kalau toko-toko buku mungkin sekarang sebentar lagi cuma ada di Jabodetabek Tapi nanti seluruh Indonesia-nya Insya Allah setelah catakan kedua Oke sekali lagi terima kasih Jangan lupa dibeli bukunya bye-bye Terima kasih Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih